Intro Persija Jakarta telah menuntaskan distribusi donasi program satu hati lawan Corona Total donasi yang disalurkan manajemen sekuat majan kemayoran sebesar Rp459.061.860 Seluruh dana tersebut berasal dari sumbangan pendukung Persija dan masyarakat Donasi digalang Persija di platform kitabisa.com beberapa waktu lalu Selain itu dana juga dikumpulkan dari lelang barang-barang pemain Donasi pribadi Marco Simic dan sumbangan dari direksi Persija Jakarta Seluruh dana tersebut disumbangkan melalui berbagai pihak yang ditunjuk sebagai distributor Di antaranya Persija Fondasen, Pengurus Busat Jakmania Bakri Amanah, Aksi Cepat Tanggap atau ACT PSSI Pres dan 3 Rumah Sakit Rujukan yakni RS Porri, RS Persahabatan dan RS Sulianto Saroso Direktur Utama Persija Jakarta, Ambuno Joneranto berharap Bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat Jakarta dan pendukung Persija yang terdampak pandemi COVID-19 Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemain dan masyarakat yang mendukung program ini Ini adalah bukti sinergi yang baik antara manajemen Persija, Jakmania dan pihak-pihak yang mendukung kegiatan sosial ini Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita kembali berjumpa Demikian ujar Ambuno Joneranto Laga antara Persija versus Persib pada musim lalu Berhasil menghadirkan penonton terbanyak di Liga 1 2019 Bahkan mengalahkan statistik final Liga Champion Persib Bandung dan Persija Jakarta merupakan dua tim besar di Indonesia Bahkan pertemuan keduanya sering disebut dengan El Klasico-nya Indonesia Iya, saking serunya pertemuan antara Persib Bandung versus Persija Jakarta Merupakan salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu setiap musimnya oleh seluruh pencinta sepak bola dalam negeri Untuk musim 2019, duel keduanya sukses memencahkan rekor Rekor tersebut adalah sebagai laga dengan jumlah penonton terbanyak di musim Liga 1 2019 Bilansir bolasport.com dari kompas.com berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Tercatat sebanyak 70.136 orang turut menyaksikan secara langsung duel tersebut Pertandingan sendiri kala itu terlaksana pada Rabu 10 Juli 2019 Meski mendapatkan dukungan langsung dari ribuan jiwa supporternya Persija Jakarta tak sanggup mengalahkan Persib Bandung Sekol imbang satu-satu pun mengakhiri pertandingan tersebut Gol Persija Jakarta dicetak oleh Marco Simic pada menit ke-75 Sementara gol balasan Persib Bandung dicatatkan atas lama Arthur G. Forkian pada menit ke-92 Tak hanya memecahkan rekor dalam negeri Ternyata catatan tersebut juga mengalahkan jumlah penonton di final Liga Champion 2019 Saat itu final yang mempertemukan antara Liverpool dan Tottenham Mencatatkan jumlah penonton sebanyak 61.561 orang Pertandingan yang dimenangkan oleh Liverpool ini dilangsungkan di Stadion Wandan Metropolitano Madrid Spanyol Berkiri Persija Jakarta, Rezaldi Ihanusa menyebut satu nama pemain di posisi sayap yang paling sulit ia hadapi sepanjang karirnya Pemain tersebut tak lain adalah winger mungil Riku Siman Juntak Yang saat ini sebenarnya juga membela Persija sejak kompetisi Liga 1 2018 Bule sahapan akrab Rezaldi Ihanusa pernah bertemu Riku Siman Juntak sebagai lawan Ketika Riku Siman Juntak masih berkostum Semen Padang Bule menyebut Riku benar-benar pemain yang merepotkan Waktu itu kami pernah bertemu saat dia masih di Semen Padang Saat itu kami saling menunjukkan skill dan saling merepotkan satu sama lain Demikian tutur Bule dikutip dari laman resmi Persija Saya berhasil melewati dia Dia pun dengan kecepatannya juga sukses merepotkan saya Ditambah lagi pemain seperti Riku Membuat back susah untuk overlap Demikian sembung Bule Demi bisa menghentikan pergerakan dari Riku Siman Juntak Rezaldi sampai harus bermain agak keras dan berujung kartu Rezaldi merasa beruntung Riku akhirnya menjadi bagian dari kejayaan Persija saat bergabung koda 2018 Momen yang paling saya ingat saat lawan dia Saat itu saya pernah mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran keras Karena kecepatannya Saya saat itu ambil sekali akhirnya kena kartu kuning Demikian tutur Bule Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak Silahkan berikan komentar positif Anda